Intro Dua orang pemuda inisial A 17 tahun dan B 19 tahun diciduk petugas polisian Polres Metro Jakarta Utara karena terlibat kasus curas atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah jembatan Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Wakasat Reskrim Kompol Arief Ardiansyah di hadapan para awak media mengatakan sebelum menjalankan aksinya, para pelaku terindikasi mabuk di bawah pengaruh lem Aibon. Mereka kemudian berkumpul di jembatan Plumpang dengan membawa senjata tajam dan menghentikan kendaraan truk yang melintas di jembatan tersebut. Setiap truk yang mereka berhentikan, supir truk tersebut mereka ancam dan akan melukai sang supir jika tak menuruti keinginan mereka. Nasib sial menimpa salah satu pelaku D. Pasalnya saat akan diamankan, pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena melawan petugas. Dari hasil interogasi, pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya dengan target para supir truk yang melintas di daerah Plumpang sekitar dini hari. Wakasat Reskrim juga mengatakan dari total keseluruhan yang berjumlah tujuh orang pelaku, lima pelaku di antaranya hingga kini masih dalam pengejaran kepolisian. TKP-nya ada di Jembatan Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang diamankan dua orang, yang masih detail masih lima orang. Jadi jumlah pelakunya tujuh orang. Modus operandinya, tujuh orang ini berkumpul di daerah Jembatan Plumpang. Mereka setelah berkumpul, membawa senjata tajam, kemudian menghentikan kendaraan yang melintas di Jembatan Plumpang. Kemudian setelah menghentikan, mereka mengancam dengan senjata tajam. Kalau diancam tidak menurut, mereka tidak segan-segan untuk melukai korban. Setelah melukai korban, mereka mengambil dompet dan juga handphone dari korban. Dari Jakarta, Coki, Teribrata TV. Salam Teribrata. Selamat menikmati.